jadi disini mulia digana tidak memamerkan hasil yang sudah jadi disini mulia digana hanya berbagi dari pengalaman yang sudah saya lewati dan jalani sendiri semoga isi dalam video ini bermanfaat menginspirasi rekan dimanapun anda berada yang ingin mencoba dan membuktikannya sendiri tidak hanya memamerkan tidak hanya menunjukkan hasilnya tapi disini mulia digana hanya ingin berbagi pengalaman dari yang sudah dilewati dan dijalani jadikan tontonan ini menjadi tuntunan untuk kita sama-sama belajar menuju sesuatu yang kita harapkan inginkan cita-citakan dan impikan selama ini bro oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dan balik lagi ke gubuk sederhananya mulia digana di kesempatan ini mulia digana akan membahas penyebab gagalnya bonsai dengan cara tebas ya bro jadi banyak pertanyaan juga di video-video sebelumnya jadi dari pertanyaan itu timbulah inspirasi untuk membuat video tentang membahas penyebab gagalnya pangkasan atau cara tebas jadi banyak faktor dengan sebab masing-masing ya bro dalam proses pembuatan bonsai kelapa dengan cara pangkas tebas dan sayat mawar jadi biasanya kegagalan dari tebas itu dari yang sudah saya alami dan coba sendiri biasanya sering terjadi pembusukan ya bro kenapa sebabnya biasanya kalau setelah dipangkas busuk jadi jika rekan-rekan menyemai bahan bonsai setelah ditebas ataupun dipangkas dengan menggunakan media air seperti ini dia akan melembab dan membuat si bonggol ini mengalami pelembapan dan menyebabkan pembusukan ya bro jadi untuk menghindarinya bro dengan cara dijemur di pagi hari diusahakan sinar matahari pagi itu ya bro di waktu jam-jam kayak menjemur bayi itu bro ya kurang lebih yang sudah saya alami begitu bro tapi jika malah kelabasan bro kebablasan jemurnya malah sampai sore ya kemungkinan akan hangus ya bro maksudnya hangus layu bro nah kurang lebih kalau layu dia contohnya seperti ini bro nih ini tidak disengaja memang tepatnya saya taruh di samping rumah ya ya kebetulan posisinya kalau pagi terkena sinar matahari langsung dan siang tidak tidak terkena matahari jadi karena kemungkinan ini posisinya pas di siang hari terkena sinar matahari jadi contohnya begini bro jadi dia menghitam seperti ini bro nah ini juga bonggolnya juga mengalami pelembapan ya bro jadi karena saya jemur dan jemurnya kelamaan bisa menyebabkan dia calonnya layu nah ini juga mengalami pelembapan jadi untuk cara mencegahnya kita bisa menyungkupnya diusahakan sungkupnya dikasih setelah untuk dia mengeluarkan penguapannya ya bro jadi diusahakan ujung sudut plastiknya di sobek untuk menghindari pelembapan yang bisa mengakibatkan si bonggol ini busuk bro jadi kurang lebih contoh yang seperti ini bro jika pagi hari langsung saja dijemur di tempat yang panas tapi jangan terlalu lama juga bro jadi nanti malah hangus begini bro nah jadi kalau sudah hangus begini ya masih ada harapan jika apa-apa calon daunnya ini masih terlihat kuning dan hijau masih ketolong bro tapi kalau sudah hangus semua ya tidak bro jadi untuk contoh yang gagal bro jadi mulia digana juga cara membuat bonsai nggak cuma nunjukin hasil yang bagus cantik dan unik dilihat tapi kegagalan juga harus mulia ditunjukkan ini kegagalan di pemangkasan dan disungkupnya terlalu lembab dan ini efek dari penyungkupan jika penguapannya terlalu lembab ya bro jadi karena dia terlalu lembab dia si bonggolnya membusuk bro nah kurang lebih contoh yang gagal seperti ini bro jadi biasanya kalau sesudah dipangkas ini bro apa namanya itu bro getah bro getah itu apa yang sering dijuluki ya intinya getah lah oh kambium bro kambium kambium di papah-papah bonggol ini bro jadi dia keluar menguap campur dengan air ya bro air media semainya jadi sama-sama keluar jadi dia menyebabkan penguapan yang bersamaan jadi dia menyebabkan pembusukan bro nah kurang lebih contohnya ini bro ini juga pembusukan bro oke bro jadi untuk rekan teman dan saudara yang ingin membuat bonsai dengan cara tebas hindari dari lembapan seperti ini ya bro nah jadi disini mulia digana berbagi pengalaman yang sudah saya buktikan sendiri ya mudah-mudahan diisi video ini bermanfaat untuk rekan semua jadi kalau rekan teman dan saudara yang ingin mencoba cara pangkas hindari cara pembungkusan yang terlalu rapat jika membungkus diusahakan si sudut plastik atau tengah bisa dimanapun jadi bisa dikasih untuk setelah penguapan ya bro jadi dia tidak mengalami pembusukan jadi jika pembusukan ini bisa dengan cara dilap dan dijemur sebentar bro jadi kalau cara pangkas masih gagal juga bisa rekan-rekan cara cara itu bro nah cara itu kemungkinan banyak sudah dicontohkan di rekan-rekan yang lain itu dengan cara sayat mawar bro jadi sebagian-sebagian di saya tanpa memotong bro nah itu kemungkinan lebih baik bro daripada cara tebas ya menurut saya semua cara baik jika rekan-rekan mencobanya dengan hati-hati dan perhatiannya baik untuk merawat ya bro jadi perawatan bonsai ini bisa dibilang susah dan bisa dibilang gampang bro susahnya kalau kita menyayat kalau tidak hati-hati bisa mengalami patah dan mudahnya ya kalau sudah terlihat jadi seperti itu bro kita mau pamer-pamer juga pede bro karena semua itu karya kita sendiri bro sedikit contoh mulia digana akan coba tunjukkan dari hasil cara sayat begitu lebih baik dari pada tebas begini bro nah diusahakan rekan-rekan kalau mempunyai bahan yang baru seperti ini bro bahan yang baru tumbuh selain cara tebas bisa cara sayat begini bro jadi diusahakan dari sekecil ini kita kita mulai rawat bro caranya bisa dengan menyayatnya langsung bro memberi ruang untuk mempercepat calon daun yang akan tumbuh bro jadi bisa kita sayat saja bro kita sayat bagi dua seperti ini bro kalau sudah bisa disayat seperti ini kita bisa tambah lagi kanan kiri jadi empat seperti ini bro ini bisa mempercepat untuk rekan-rekan yang ingin mencoba membuat bonsai kalau cara pangkas masih gagal coba cara ini bro kalau sudah seperti ini direndam dan sekiranya sudah kecoklatan dipangkas lagi dari selah-selah yang kita sayat ini dan hasilnya seperti ini nanti bro ini hasil perawatan dari kecil bro terlihat sudah daunnya sudah segar dan seterusnya bro kalau memang sekiranya ini sudah tumbuh besar kalau ini mau dibuang boleh dengan cara memotongnya dan menunggu calon mata tunas lagi bro yang tumbuh bro nah kurang lebih contohnya seperti itu ya bro jadi ini tips cara merawat bonsai hasil penebasan ya bro jadi hindari lembapan takutnya malah menjadi busuk seperti ini bro jadi kalau sudah seperti ini di dipastikan sudah gagal bro untuk menghindarinya bro diistikan dilihat dan dipantau terus pagi dan sore hari untuk memastikan pelembapan bro jadi kalau lembab bisa di malam hari bisa dibuka bro tapi jika dibuka biasanya musuhnya lagi ada semut ya bro semut yang bisa menggerogoti si calon daun ini bro jadi kita serba salah bro jadi ya dibalik itu ya intinya perhatiannya harus lebih bro oke bro kurang lebih dari pengalaman yang sudah saya lewati alami kurang lebih seperti itu ya bro jadi disini mulia digana tidak memamerkan hasil yang sudah jadi disini mulia digana hanya berbagi dari pengalaman yang sudah saya lewati dan jalani sendiri semoga isi dalam video ini bermanfaat menginspirasi rekan dimanapun anda berada yang ingin mencoba dan membuktikannya sendiri tidak hanya memamerkan tidak hanya menunjukkan hasilnya tapi disini mulia digana hanya ingin berbagi pengalaman dari yang sudah dilewati dan dijalani oke bro sekian dulu jadikan tontonan ini menjadi tuntunan untuk kita sama-sama belajar menuju sesuatu yang kita harapkan inginkan cita-citakan dan impikan selama ini bro oke bro sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati